Musik Saya sedang berada di dusun Pagar Gedok, saya mau panen buah alpukat yang jumbo banget, tuh liat ukurannya besar-besar banget. Pagar Gedok merupakan salah satu dusun yang berada di lereng gunung Telomoyo. Sebagian masyarakatnya memiliki pohon alpukat yang tumbuh di persawahan. Oke Pak, aku langsung naik aja ya. Nanti Bapak tangkap ya Pak. Mbak Dati ya Mbak ya? Iya Pak. Pekan yang kenyang. Terletak di dataran tinggi, daerah ini menjadi lingkungan yang tepat bagi pertumbuhan alpukat. Gara-gara anginnya kenceng jadi agak gemetar ya. Tapi worth it lah ya dengan buah alpukat yang mengkilat banget ini. Ini kalian bisa lihat buah alpukatnya. Aku bandingin sama kepala aku hampir sama. Karena memang sebesar ini buahnya. Wow. Ini mau aku potong dulu. Besar banget. Ya ampun. Hampir satu kiloan ya ini. Satu sengah kilo ya Pak. Dua alpukat pangeran terbesar bisa seberat 2 kilogram per butirnya. Wah anginnya kenceng banget. Ini goyang banget lohannya. Kalian lihat nih alpukatnya tuh satu kilo ukurannya. Sebenernya masih bisa lebih besar dari ini. Ini tuh namanya alpukat pangeran Pelomoyo. Kenceng banget anginnya. Pasti mau turun. Dengan sistem steak, pohon alpukat pangeran dapat berbuah pada umur 2 tahun. Oleh karena itu, ukuran pohon ya tidak setinggi pohon alpukat jenis lain. Ini tuh tadi kata bapaknya udah dipanen. Tapi buahnya masih banyak banget. Sekalinya panen, satu pohon ini tuh bisa menghasilkan 1 sampai 1,5 quintal. Banyak banget. Memanen buah alpukat harus dengan cara bergantian. Atau hanya dipilih buah yang berukuran besar. Nah, depan banget ya ternyata motongnya kalau pohonnya tuh pendek kayak gini. Tinggal dipetik aja. Ternyata kalau panen alpukat, jadi batangnya itu harus disisain sedikit supaya dia nggak cepat rusak. Buah yang sudah dipanen harus didiamkan dahulu selama beberapa hari. Sampai benar-benar matang dan siap dipasarkan. Wow, ini dagingnya tebel banget. Kayaknya ini bakalan lembut banget. Jadi langsung aja kita cobain. Enak banget. Ini tuh udah berasa manisnya padahal biasanya kalau alpukat lain itu kan kesannya agak hambar ya. Padahal ini belum terlalu matang. Gimana kalau nanti dia udah matang pasti bakalan manis banget. Dan teksturnya juga kayak pulen gitu. Kandungan minyak yang tinggi membuatnya cocok untuk diolah menjadi berbagai hidangan. Jadi aku mau bawa hasil panen aku alpukat ini menuju ke camper van. Pakai lori, bareng sama ada mas Presetia dan juga sama Pak Urhan. Udah siap belum Pak Mas? Siap, siap. Oke, ayo kita jalan ya. Siap, yuk. Saat sudah tidak digunakan, warga memanfaatkan jalur kereta ini untuk kegiatan berkebun sehari-hari. Jadi, rel ini tuh dulu dibangun di tahun 1902 pada jaman India Belanda untuk menghubungkan Jogja dan juga Semarang. Tapi sekarang itu dipakai selam petani untuk membawa hasil alat kayak gini nih. Bawu kayu, sayur-sayuran, supaya lebih gampang gitu. Karena dia tinggal ngeluncur aja gitu kayak gini. Memanfaatkan gravitasi, lori dapat meluncur tanpa menggunakan mesin. Jadi, rel yang bergerigi itu panjangnya ada 5 km. Dan cuma ada 2 di Indonesia, yaitu di sini salah satunya dan satu lagi itu ada di Peking. Gerigi pada rel awalnya berfungsi sebagai gigi tarik kereta api. Agar roda kereta tidak selip ketika melewati jalur pegunungan. Wow, ini lagi kencang, guys. Kencang banget, mas. Mas, ini kita gak jatuhkan, mas. Kita gak jatuhkan. Wah, kencang banget. Lereng Gunung Gajah menjadi lokasi camper van saya kali ini. Dikenal dengan superfood, saya akan mengolah buah ini menjadi kudapan yang mengenyangkan. Sebagai pelengkapnya, saya mau motong-motong lulus ledri untuk dijadikan garnis. Agar cepat matang, alpukat harus dipanaskan terlebih dahulu sebelum menambahkan bahan yang lain. Nah, ini sudah setengah matang, waktunya memasukkan telur ke dalamnya. Tingkat kematangan telur dapat disesuaikan sesuai selera. Sambil menunggu kudapannya matang, saya mau membuat jus alpukat dulu. Listrik yang digunakan berasal dari cahaya matahari yang ditangkap oleh panel surya. Jadi, saya memanfaatkan energi alam yang terbarukan. Rasanya enak banget, smoky-nya berasa, apalagi di bagian pinggirannya itu sudah mulai menghitam. Dan tekstur alpukatnya itu jadi seperti tekstur ubi. Terus juga perpaduan antara keju, telur, dan juga garnisnya, seledri-nya enak banget. Alpukat kaya akan lemak sehat dan serat, yang membuat tubuh terasa cepat kenyang. Jusnya juga enak banget, manis, dan teksturnya lembut. Segar pokoknya. Alpukat mengandung kalori yang cukup tinggi. Beruntung banget di tengah hujan kaya gini, saya bisa menikmati alpukat jumbo pangeran telomoyo di jus dan juga sebagai kudapan. Dan bisa mengenyangkan perut saya. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Terima kasih telah menonton!